Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita agen Deska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Tan Yun mengangkat bahunya Dan setelah mengayunkan pedang ke arah salah satu jiwa Fang Chang Hai Jiwa itu menjadi seperti asap dan menghilang Karena sembilan jiwa Fang Chang Hai saling terhubung Maka jika salah satu di antara mereka dihancurkan Delapan jiwa lainnya akan merasakan kesakitan Delapan jiwa Fang Chang Hai yang tersisa Mereka mencoba melepaskan diri Dari kekuatan spiritual kera iblis yang mengurung mereka Namun hal itu sia-sia saja Tan Yun tersenyum dan berkata Oh ya, aku mengambil semua baturo di aula lantai ke-6 milikmu Begitu kata-kata itu terdengar Delapan jiwa Fang Chang Hai berkata Serempak Kamu benar-benar bocah sialan Sebelum jiwa Fang Chang Hai selesai berbicara Mereka tiba-tiba berteriak Karena Tan Yun baru saja menghabisi 6 jiwa Fang Chang Hai Hanya dua yang tersisa saat ini Dan ekspresi kedua jiwa Fang Chang Hai sangat menyedihkan Tan Yun berkata Mengapa kalian terdiam Setelah mengatakan hal itu Tan Yun mengayunkan pedangnya Dan menghancurkan satu jiwa milik Fang Chang Hai Satu jiwa yang tersisa menetap Tan Yun dan berkata Hari ini Aku sebagai kepala divisi senjata gerbang abadi Telah jatuh ke tanganmu Aku mengakui Bahwa aku tidak beruntung Sudah ku bilang Leluhur divisi senjata sedang mengawasimu Cepat atau lambat Kamu akan mati Dan dikuburkan bersamaku Tan Yun mencibir dan berkata Fang Chang Hai Kamu bisa pergi dengan tenang Akan ada seseorang yang dikubur bersamamu di masa depan Orang itu adalah leluhur divisi senjata Setelah itu Tan Yun menggunakan mata Dewa Hong Meng Untuk mengendalikan jiwa Fang Chang Hai Dan berkata Katakan Leluhur divisi senjata yang mana Yang menyuruhmu untuk menghabisiku Siapa namanya Jiwa Fang Chang Hai berkata Dia adalah leluhur ke enam dari divisi senjata Aku tidak tahu namanya Tan Yun berkata Leluhur divisi senjata ke enam Tunggulah aku Tan Yun menenggus dengan dingin Lalu berkata Kamu pergi ke luar aula Dan berteriak seperti ini Maaf leluhur ke enam Murid ini tidak bisa melakukan apa yang kamu perintahkan Murid ini meminta maaf Setelah itu Tan Yun melambekan tangannya Dan mengangkat penghalang kedap suara Jiwa terakhir Fang Chang Hai terbang keluar dari ruang rahasia Segera setelah itu Tan Yun mendengar teriakan yang memekakan telinga Maaf leluhur ke enam Murid ini tidak bisa melakukan apa yang kamu perintahkan Murid ini meminta maaf Begitu suara itu terdengar Tan Yun menggunakan kesadaran spiritualnya Dan menemukan Bahwa jiwa Fang Chang Hai Yang baru saja berteriak menjadi hancur Tan Yun dengan cepat melemparkan tubuh Fang Chang Hai Keluar dari ruang rahasia Siapapun yang melihat akan menebak Bahwa Fang Chang Hai mati karena bunuh diri Tan Yun berkata Kera tua Cepat masuk ke dalam kantong binatang Setelah Tan Yun memasukkan kera iblis ke dalam kantong binatang Tan Yun membakar jejak dirinya dan kera iblis Yang berada di ruang rahasia menggunakan api Hong Meng Kemudian Tan Yun pergi dari ruang rahasia Melalui formasi teleportasi Dan muncul di lantai pertama Aula harta karun pavilion Tong Tian Kemudian Tan Yun melalui formasi teleportasi lagi Kembali ke pavilion Tong Tian lantai ke-12 Tan Yun dengan tenang menuruni anak tangga Dan ketika Tan Yun sampai di lantai ketiga Tan Yun bertemu dengan wanita yang telah menyambut sebelumnya Tan Yun segera menggunakan mata Dewa Hong Meng Untuk mengendalikan wanita itu Tan Yun bertanya pada wanita itu Apakah dia tahu bahwa Wan Chitong Adalah salah satu pasukan bayaran atau tidak Seperti yang diharapkan Wanita itu tidak tahu Bahwa Wan Chitong salah satu dari pasukan bayaran Tan Yun menebak Bahwa seluruh pegawai pavilion Tong Tian Tidak tahu mengenai asal-usul Wan Chitong Kemudian Tan Yun mengatakan kepada wanita itu Dan memberi tahu semua orang di pavilion Tong Tian Bahwa Wan Chitong memiliki beberapa urusan Dan pergi untuk sementara waktu Setelah mengatakan kepada semua orang Tan Yun pergi dari pavilion Tong Tian Dan melesat menggunakan pedang terbang Tan Yun tidak pergi ke divisi berjasa gerbang abadi Tetapi dia terbang menuju gerbang dalam Dua hari kemudian Tan Yun telah melewati gerbang dalam dan gerbang luar Lalu Tan Yun keluar dari alam rahasia Sikti Suci Huang Fu Tan Yun terbang menuju kota dagang hukuman surgawi Sesaat kemudian Tan Yun sampai di sebuah aula Tan Yun membungkuk di luar aula dan berkata Murid ingin menemui kepala Sikti Karena ada masalah penting Dan Teh Suang Song membiarkan Tan Yun masuk Dia tersenyum dan berkata Apa yang terjadi? Tan Yun dengan hormat berkata Kepala Ada keluarga Jin Atau sering disebut keluarga emas Yang telah memasuki Sikti Suci Huang Fu Wajah Dan Teh Suang Song tiba-tiba berubah Dan dia berdiri dari tempat duduknya Lalu dengan ekspresi serius berkata Tan Yun Keluarga emas adalah salah satu dari enam keluarga kuno Mereka seharusnya sudah tidak ada Bagaimana mereka bisa berada di Sikti Suci Huang Fu Tan Yun berkata dengan jujur Di tengah malam lebih dari sebulan yang lalu Ada tiga kelompok orang Yang mengejar dan ingin menghabisi tetuasan King Feng dan kepala berjasa Di antara mereka Ada penjaga keluarga emas Di lengan kiri mereka ada tanda matahari keemasan Setelah mendengarkan hal itu Dan Teh Suang Song terdiam sejenak Ekspresinya menjadi lebih serius dan berkata Tan Yun Apakah kamu tahu Siapa orang dari keluarga emas yang berada di Sikti kita? Tan Yun membungkuk dan menjawab Murid ini tidak mengetahuinya Setelah murid ini mengetahui Bahwa keluarga emas telah memasuki Sikti Suci Huang Fu Murid ini langsung datang kepada kepala Supaya langsung dilakukan penyelidikan Dan Teh Suang Song menganggu Dia menunjukkan niat membunuh dan berkata Di dalam Sikti Suci Huang Fu Banyak orang asing dari mana saja Aku pasti akan menemukan mata-mata dari keluarga emas Dan menghabisi mereka semua Kemudian Dan Teh Suang Song memandang Tan Yun dan berkata Berita ini sangat penting Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik Tan Yun berkata Merupakan suatu kehormatan bagi murid ini Bisa membantu kepala Sikti Dan Teh Suang Song tertawa Dan berkata terus terang Tan Yun mengenai Sen Su Bing dan Sen King Feng yang diserang Kepala ini telah membuat kesepakatan Dengan sembilan senior Atau barang anti dari sembilan divisi lainnya Di masa depan Mereka tidak akan pernah mencampuri Urusan semua divisi secara langsung Sekarang divisi berjasa dalam tahap pengembangan Kamu, Sen Su Bing Dan semua murid divisi berjasa Cobalah untuk tidak sering keluar dari alam rahasia divisi berjasa Kakek pamanmu berada di alam rahasia berjasa Tidak ada yang berani memasuki divisi berjasa Untuk menyerangmu Kamu harus lebih bersabar Tunggulah sampai bisa bersaing dengan sembilan divisi lainnya Apakah kamu mengerti? Tan Yun dengan hormat berkata Murid mengerti Jika tidak ada hal lainnya Murid ini akan pergi dulu Dan Teng Suang Song melambekan tangannya Ketika Tan Yun baru saja berbalik Dan Teng Suang Song berkata Oh iya Apakah kamu sudah memberi teknik latihan pada Huang Fuyu? Tan Yun berkata Kepala Murid ini telah memberikannya Dan Teng Suang Song tersenyum puas dan berkata Baiklah Kamu bisa pergi sekarang Setelah Tan Yun pergi Wajah dan Teng Suang Song menjadi muram Dan bergumam di dalam hatinya Apakah itu keluarga emas? Atau kekuatan lainnya? Aku pasti akan menghabisi mereka semua Setelah Tan Yun kembali ke Sik Ti Tan Yun mampir di gerbang luar Untuk mengunjungi Shen King Yu Dan setelah 3 jam mengobrol Tan Yun kembali ke divisi berjasa Dan melakukan perjalanan selama 2 hari Ketika Tan Yun terbang di lapangan berjasa Tan Yun tergejut Karena melihat seseorang Yang sedang tergantung di atas pagoda ruang dan waktu Pada saat ini Huang Fuyu yang duduk di tepi lapangan berjasa Dia langsung berdiri dengan gembira Dia melesah dan muncul di depan Tan Yun Lalu dia berkata Bagaimana keadaanmu? Aku selama ini mengkhawatirkan dirimu Tan Yun berkata Jangan khawatir Bukankah aku sudah kembali? Tan Yun tersenyum dan bibirnya menempel di telinga Huang Fuyu Lalu dia berbisik Xiao Yuan Tetua penegak hukum Semua pasukan bayaran dan Fang Chang Hai Telah aku tangani Huang Fuyu membuka matanya lebar-lebar Dan menatap Tan Yun dengan tidak percaya Huang Fuyu tidak menyangka Tan Yun akan menghabisi begitu banyak musuh Hanya dalam beberapa hari Tan Yun tersenyum dan berkata Baiklah jangan kaget Sekarang kamu pergi ke tambang Baturo Dan beritahu semua murid di alam pemurahan jiwa Untuk kembali ke lapangan berjasa Aku dan kepala berjasa akan mengumumkan sesuatu Setelah Huang Fuyu menganggu Dia menginjak pedang terbang dan melesat Pada saat ini Suara wanita yang lemah masuk ke telinga Tan Yun Tan Yun Kamu pria bau Jika kamu memiliki nyali Cepat habisi komandan ini Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang Dia menatap Yeo Ying Yang tergantung di atas pagoda Pada saat ini Wajah Yeo Ying tampak pucat Bibirnya kering dan pecah-pecah Dan luka di dada dan perutnya belum sembuh Meskipun Yeo Ying sangat lemah sekarang ini Tetapi Tatapannya pada Tan Yun masih tajam Dan mengandung permusuhan yang kuat Dari tatapan Yeo Ying Tan Yun dapat menilai Bahwa Yeo Ying telah menghabisi banyak orang Tan Yun menaiki pedang terbang Dan melayang di atas pagoda Lalu berkata dengan acu tak acu Wanita sialan Kamu hampir menghabisi kepala berjasa Dan sekarang kamu berani berbicara kasar padaku Kolam spiritual Yeo Ying disegel oleh Tan Yun setengah bulan yang lalu Setelah Wang Fuyu membawanya kembali ke divisi berjasa Yeo Ying digantung di atas pagoda Jika tidak ada hujan 4 hari yang lalu Kemungkinan besar Yeo Ying akan mati kehausan Setengah bulan yang lalu Wang Fuyu tidak ingin memperlakukan Yeo Ying seperti ini Tetapi Yeo Ying berulang kali berkata kasar kepada Wang Fuyu Itu membuat Wang Fuyu menjadi marah Karena itulah Wang Fuyu menggantungnya di atas pagoda Tan Yun tersenyum Tangannya memegang bibir Yeo Ying dan berkata Ternyata kamu sangat cantik Yeo Ying tampak panik Tubuhnya bergetar dan berkata Kamu Apa yang kamu ingin lakukan? Tan Yun berkata Coba pikirkan Saat ini Aku menghadapi seorang wanita cantik Seharusnya kamu tahu Apa yang akan aku lakukan Kata-kata Tan Yun membuat Yeo Ying tampak malu dan marah Serta dia sangat takut Yeo Ying takut tubuh sucinya akan dinundai oleh pria di depannya Alias Mas Bambang Tan Yun berkata Sekarang Akan aku beri kamu kesempatan untuk meminta maaf padaku Jika tidak Aku akan melakukan sesuatu padamu Yeo Ying dengan gemetar berkata Aku minta maaf Tan Yun tersenyum dan berkata Cepat katakan Bahwa aku bukan pria bau Tetapi aku pria yang sangat harum Jika sudah aku akan pergi dari sini Yeo Ying berkata Baiklah akan aku katakan Tan Yun bukan pria yang bau Tan Yun pria yang sangat harum Saat Yeo Ying berbicara Air mata mengalir di pipinya Tan Yun berkata Kamu adalah komandan pasukan bayaran Tetapi kamu menangis Dari tatapan matamu Aku tahu Bahwa kamu telah menghabisi banyak orang di bawah perintah Fang Chang Hai Sejak Fang Chang Hai memberi kalian pekerjaan Fang Chang Hai secara alami Melenyapkan para orang yang melawan dirinya Bisa dibayangkan Berapa banyak orang yang tidak bersalah Yang telah kalian habisi Sen Su Bing dan Fang Chang Hai Tidak punya masalah Orang yang ingin dihabisi Fang Chang Hai adalah aku Kenapa kamu mencoba menghabisi Sen Su Bing Kamu benar-benar wanita sialan Setelah berbicara Tan Yun memotong tali yang menggantung Yeo Ying Tan Yun membawa Yeo Ying terbang ke lapangan berjasa Tan Yun meletakkan Yeo Ying di tanah dan mencibir Meskipun aku kejam Aku tidak akan menghabisi orang yang tidak bersalah Kamu sebagai pasukan bayaran Tidak peduli benar atau salah Kamu hanya tahu mematuhi perintah tuanmu Karena kamu seorang wanita Aku menurunkan kamu dari atas pagoda Kamu tunggu saja sampai Sen Su Bing keluar dan menghabisimu Tan Yun melambaikan tangannya Dan tali yang mengikat Yeo Ying terputus menjadi empat Setelah itu Tan Yun muncul di arena berjasa nomor satu Dia duduk bersila Memejamkan mata Dan mulai perlahan menyerap energi spiritual langit dan bumi Oh iya Buat kalian yang lupa Mimin ingetin Bahwa di lapangan berjasa Ada pagoda ruang dan waktu Serta ada juga sembilan arena Menghadapi teguran Tan Yun barusan Yeo Ying tampak sedikit termenung Lalu dia berkata dengan sangat pelan Aku adalah orang yang ditinggalkan oleh orang tuaku Lalu Tuan Fang Chang Hai mau merawat diriku Apakah aku salah melayani Tuan Fang Chang Hai Ketika malam tiba Dengan suara kegembiraan yang mengandung kerinduan Song Hu Xiao, Mumeng Yi, dan Suezian Terbang di atas arena berjasa Di belakang ketiga wanita itu Wang Fuyu, Luofan, Liu Yiyi, dan ribuan murid lainnya mengijak pedang terbang Ketika Tan Yun berdiri Dia ingin memeluk Mumeng Yi dan Song Hu Xiao Tetapi Suezian justru memeluk Tan Yun dengan erat Hmm, kalau Mimin disitu Tak tendang ini Suezian si kampret ya Gagal deh lihat Mas Bambang meluk Mumeng Yi dan Song Hu Xiao Mumeng Yi dan Song Hu Xiao Yang berada di belakang Suezian Hanya bisa tersenyum Kemudian Tan Yun berkata Meng Yi, Xiao, kalian aturlah semua murid untuk berbaris Setelah kedua wanita itu menjawab Mereka menarik Suezian Dan muncul di atas lapangan berjasa Tan Yun melesat dan muncul di luar pagoda ruang dan waktu lantai 108 Lalu dia dengan hormat berkata Murid ingin menemui kepala berjasa Pada saat ini, Sen Su Bing yang sedang duduk bersila di dalam pagoda Dia membuka matanya dan menjentikan jarinya Setelah itu, pintu pagoda perlahan terbuka Tan Yun langsung masuk dan pintu pagoda perlahan menutup kembali Sen Su Bing berdiri tegak di depan Tan Yun dan berkata Tan Yun ada apa? Tan Yun mengepalkan tangannya dan membungkuk Lalu dia berkata Kepala, orang yang melukaimu saat itu Telah ditangkap hidup-hidup Dan sekarang berada di lapangan berjasa Mata Indah Sen Su Bing dipenuhi dengan niat membunuh Yang tidak terbendung Lalu dia berkata Bagus, itu sangat bagus Tan Yun berkata lagi Kepala, murid ini membawakanmu beberapa batu roh Kamu dapat menggunakan batu roh ini Agar para murid bisa berlatih di dalam gulungan ruang dan waktu Setelah mengatakan hal itu Tan Yun membalikan tangannya Dan menyerahkan cincin kiangkun kepada Sen Su Bing Lalu dia berkata Kepala, di dalam cincin kiangkun ini Ada beberapa cincin kiangkun dan ada batu roh Dalam pikiran Tan Yun Sen Su Bing bukan hanya muridnya Tetapi orang yang sudah dipercayakan oleh Sen Tian Chi Untuk dijaga Jadi Tan Yun harus membantunya Sen Su Bing memanipulasi kesadaran spiritualnya Ke dalam cincin kiangkun Dia menemukan Bahwa di dalam cincin kiangkun Ada 180 cincin kiangkun Sen Su Bing berkata Mengapa ada begitu banyak cincin kiangkun? Sen Su Bing sangat bingung Dia mulai memeriksa 180 cincin kiangkun Setelah kesadaran spiritualnya memasuki cincin kiangkun pertama Dia menemukan bahwa ada 3 juta batu roh tingkat tinggi Hati Sen Su Bing bergetar Dan kemudian Dia mulai memeriksa 179 cincin kiangkun lainnya Kemudian Sesuatu yang membuatnya sangat bahagia terjadi lagi Sen Su Bing menekan kegembiraannya Dan setelah menghitung Dia menemukan bahwa ada 23 juta batu roh tingkat tinggi Batu roh tingkat atas Mencapai 1,8 miliar Batu roh tingkat menengah Sebanyak 320 miliar Sen Su Bing berkata Tan Yun Dari mana asal batu roh ini Sen Su Bing menetap Tan Yun Tubuhnya gemetar Matanya yang indah Mengungkapkan kegembiraan Dan keterkejutan yang dalam Sen Su Bing tahu Bahwa batu roh ini Tidak berasal dari 12 tambang batu roh Yang ada di alam rahasia divisi berjasa Bahkan jika semua orang Yang ada di divisi berjasa Mereka menambang bersama-sama Selama 30-50 tahun Tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak batu roh Tan Yun berkata Kepala Itu cerita yang panjang Aku akan secara perlahan menceritakannya Orang yang mengejarmu sebulan yang lalu Bernama Yo Ying Dia adalah komandan pasukan bayaran Yang dilatih oleh Fang Chang Hai Sen Su Bing berkata Tan Yun Aku mendengar Bahwa Fang Chang Hai adalah orang Di alam jiwa ilahi tingkat ke-9 Apakah kamu sudah memiliki kekuatan Untuk menghabisi Fang Chang Hai Kamu juga masih di alam Pemurian jiwa tingkat ke-5 Tan Yun berkata Kepala Murid tidak memiliki kekuatan Untuk menghabisi Fang Chang Hai Aku hanya menggunakan sebuah cara tertentu Selain itu Ketika kamu terluka parah Dan tidak sadarkan diri setengah bulan yang lalu Murid ini sudah dipromosikan Ke alam pemurian jiwa tingkat ke-8 Sekarang murid ini menyembunyikan ranah asliku Ada pun cara menghancurkan Fang Chang Hai Tan Yun tidak memberitahu Sen Su Bing Demikian pula Sen Su Bing juga tidak bertanya Dalam benak Sen Su Bing Tan Yun adalah guru yang sangat luar biasa Ketika Sen Su Bing memikirkan Tan Yun Yang menangkap orang yang mengejarnya Dan juga menghabisi pelakunya demi dirinya Itu membuat jantungnya berdebar Melihat Tan Yun memberikan begitu banyak batu roh untuk dirinya Sen Su Bing sangat ingin memanggil Tan Yun Dengan sebutan guru Sen Su Bing menekan keinginannya Untuk mengatakan identitas Tan Yun yang sebenarnya Pada saat ini Tan Yun berkata lagi Kepala Kepala Tang juga memberi murid ini beberapa pil secara gratis Kamu dapat membagikannya kepada para murid Untuk meningkatkan kekuatan mereka Dengan itu Tan Yun mengeluarkan cincin Kiang Kun lainnya Dan menyerahkannya kepada Sen Su Bing Setelah Sen Su Bing memeriksa cincin Kiang Kun Tubuhnya berketar lagi Karena di dalam cincin Kiang Kun Ada dua tumpukan botol pil Yang ditumpuk seperti gunung Sen Su Bing menahan kegembiraannya Sen Su Bing tiba-tiba mengangkat kepalanya Dan menatap Tan Yun Lalu dia berkata Ada 83 ribu botol pil pemurian jiwa Dan pil kondensasi jiwa Tan Yun Bagaimana kepala tang bisa memberikannya secara gratis Tan Yun Harga pasar pil ini Setidaknya lebih dari 7 juta baturo tingkat tinggi Mendengarkan hal itu Tan Yun mengepalkan tangannya Dan membungkuk sedikit Lalu berkata Kepala tang adalah kakak perempuan dari tunangan murid ini Yaitu Xiao Ditambah murid ini Memberikannya 16 dan 32 rangkaian teknik pil Jadi dia memberikan semua pil ini secara gratis Hati Sen Su Bing bergejolak Saat mendengarkan 32 rangkaian teknik pil Sen Su Bing berkata Tan Yun Kamu tahu tentang 32 rangkaian teknik pil? Tan Yun tersenyum sedikit Lalu dia berkata Murid ini tidak hanya memahami 32 rangkaian teknik pil Tetapi juga 60 rangkaian teknik pil Jika kepala ingin belajar teknik pil itu Murid ini dapat memberitahu padamu Sen Su Bing tersenyum Dan menggelengkan kepalanya Lalu dia berkata Guruku berkata Aku harus fokus pada kultivasi di masa depan Dan aku memutuskan Untuk tidak belajar teknik pil lagi Baiklah Nanti Setelah aku menghabisi Yoying Aku akan membuka gulungan ruang dan waktu Dan membagikan pil untuk para murid Tan Yun Kamu bisa pergi duluan Setelah menjawab Tan Yun meninggalkan pagoda Dan melompat di depan 9000 murid alam pemurian jiwa Yang berada di lapangan berjasa Di dalam pagoda Sen Su Bing bergumam di dalam hatinya Apakah Tan Yun melakukan hal ini Karena aku adalah muridnya Atau karena sebelum ayah meninggal Dia telah mempercayakan aku pada Tan Yun Sepertinya bukan kedua alasan itu Pasti karena Tan Yun telah lama bersamaku Jadi hatinya tergerak olehku Gimana teman-teman episode kali ini Semakin seru bukan? Buat kalian nih ya Yang masih penasaran sama kanjutannya Langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Terima kasih.